Bab 1816. Saat tengah malam, di sebuah bangunan sepi di wilayah barat Edmilton, lampu di dalam ruangan tampak menyala. Weston menatap pria berambut putih yang duduk bersila di tanah, lalu berkata, Dewa Pedang, Barret sudah mati. Pria berambut putih yang sangat kurus ini mengenakan pakaian tradisional negara neon. Dia baru saja sedang bermeditasi dengan kaki bersila. Kemunculan Weston yang tiba-tiba membuatnya agak terkejut. Dewa Pedang dan Barret adalah para ahli yang dikirim oleh negara neon ke kambar untuk menyelidiki grup Grinergy. Keduanya adalah orang-orang terkuat di negara neon. Karena mereka sama-sama memiliki darah negara neon, mereka berdua sangat menghormati satu sama lain. Setelah melihat kekuatan reaktan biru, Dewa Pedang dan Barret mengajukan diri untuk bergabung dengan grup Grinergy. Barret awalnya adalah murid Dewa Pedang. Kali ini, Dewa Pedang dan Barret tidak terkejut dengan pertarungan besar pada ahli dari delapan negara. Sebenarnya, niat awal Dewa Pedang adalah membiarkan Barret mengalahkan para ahli dari tujuh negara lain atas namanya, lalu mendapatkan kepercayaan dari grup Grinergy. Namun, dia tidak menyangka Barret akan kalah dari ahli Aerovia dalam pertempuran pertama. Mendengar berita kematian muridnya, Barret, Dewa Pedang tidak menunjukkan perubahan emosi apapun. Dia hanya berkata dengan tenang, Aku mengerti. Kalau begitu, perusahaan kalian pasti ingin aku turun tangan untuk menyelesaikan surya ini, kan? Huh, Weston tersenyum sinis. Dia merasa cukup mengenal orang negara neon dengan baik. Dia tahu dengan jelas tentang negara neon yang haus kekuatan dan berdarah dingin. Dibandingkan dengan Aerovia, masyarakat negara neon lebih mudah dimanipulasi. Barret secara sukarela maju untuk bertarung, sementara sekarang, Dewa Pedang juga menunjukkan sikap yang sama. Sulit dipercaya kalau ini adalah persaingan antara para ahli top dari delapan negara. Ternyata masih ada orang yang dengan sukarela maju untuk menyelesaikan pertempuran berdarah ini. Benar, Weston menjelaskan, di antara enam belas orang dari delapan negara, pada akhirnya hanya ada dua orang yang bisa diterima. Dewa Pedang, awalnya aku mengira kedua orang ini adalah kamu dan muridmu, Barret. Tapi, aku nggak menyangka kalau hal seperti ini akan terjadi pada muridmu. Aku merasa sangat menyesal atas hal ini. Tapi, grup Grinergy bermaksud untuk memenangkan hati Dewa Pedang. Karena dari enam belas orang yang dipilih hanya dua orang, itu berarti satu orang harus mengalahkan tujuh orang. Dengan begini, kita bisa membaginya menjadi dua kelompok. Sekarang karena Pak Barret sudah mati, Dewa Pedang hanya perlu mengalahkan enam orang lagi sebelum kamu bisa langsung bergabung dengan grup Grinergy. Keuntungan yang kamu dapat juga nggak akan berkurang. Nggak perlu. Kilatan dingin muncul di mata Dewa Pedang saat dia berkata dengan nada dingin, awalnya, aku nggak berencana memberikan kesempatan pada orang lain. Sekarang, karena Barret sudah mati, orang-orang lainnya akan dikuburkan bersama dengan Barret. Saat mendengar ini, Weston tampak terkejut. Dia bertanya, Dewa Pedang, apa maksudmu? Tenang saja, aku akan menyingkirkan semua orang. Beri aku waktu tiga hari. Aku akan membunuh beberapa orang terlebih dahulu untuk menunjukkan kekuatanku. Weston membalas dengan ragu, apa kamu nggak berencana menyingkirkan surya terlebih dulu? Dewa Pedang menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, aku sudah lama nggak merasakan rasa sakit seperti ini. Rasa sakit adalah kekuatan pendorongku untuk bisa terus maju. Aku ingin membunuh beberapa orang terlebih dahulu sebelum menantang surya. Ini juga bisa memberiku kesan yang mendalam. Meskipun keinginan Dewa Pedang melebihi rencana Weston, rencana bisa berubah kapan saja. Terlebih lagi, dalam pertarungan antara para ahli besar ini, kecuali Dewa Pedang dan Baret dari negara Nyon, tujuh negara lainnya sepertinya tidak terlalu berminat. Mengendalikan para ahli seperti ini akan sangat sulit dilakukan. Selain itu, ada kemungkinan besar mereka akan memberontak kapan saja. Jika sampai ini terjadi, masalahnya akan menjadi lebih besar. Sekarang, karena Dewa Pedang bersedia menyingkirkan mereka, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kabar baik bagi Weston. Baiklah, mari kita lakukan sesuai dengan keinginan Dewa Pedang. Selama tiga hari penuh, surya beristirahat di tempat tidur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dalam pertempuran malam itu dia tidak terluka oleh serangan sang suci, kekuatan cahaya dan kekuatan penghancur yang diterimanya sudah memberikan dampak besar pada tubuhnya. Selain itu, kekuatan aneh dari tanda naga di punggungnya tidak hanya menyerap kekuatan cahaya dan kekuatan penghancur, ini bahkan menyedot kekuatan fisiknya. Oleh karena itu, selama tiga hari ini surya sering merasa sangat lemas. Pada hari ketiga, kekuatan tubuhnya akhirnya pulih dengan susah payah. Pas surya, aku sudah melakukannya. Bab 1817 Desmond datang ke hadapan surya, lalu menunjukkan kekuatannya. Sekarang, tubuh Desmond sudah sepenuhnya menyerap kekuatan penghancur. Dia bisa mengendalikan kekuatan ini sesuka hati. Di depan surya, Desmond mengumpulkan kekuatan penghancur menjadi sebuah baju besi penghancur, sementara pada saat yang sama, sebuah pedang penghancur muncul di tangannya. Setelah surya melihat perubahan Desmond, dia berkata, Selamat, sepertinya kamu sudah berhasil mengendalikan kekuatan penghancur. Tepat pada saat ini, Tina masuk dari luar, diikuti oleh seorang pria berambut pirang dengan mata biru. Tina berkata, Surya, seseorang sedang mencarimu. Siapa? Dia bilang namanya Gregory. Gregory adalah seorang pria dengan tubuh kekar. Dia menghampiri sisi tempat tidur surya, lalu mulai memperkenalkan dirinya. Halo, Pak Surya. Namaku Gregory. Aku adalah seorang kultifator yang dikirim oleh negara Hesos ke Kambar untuk menyelidiki bukti kriminal grup Greenergy. Senang bertemu denganmu, Gregory. Ketika Surya mendengar perkataan Gregory, dia merasa tidak begitu senang. Bagaimanapun juga, para ahli dari tujuh negara yang sudah datang lebih dulu ke Kambar sebelum Surya tidak pernah menghubunginya sebelumnya. Namun, saat ini Gregory berinisiatif menemuinya. Tidak ada keraguan bahwa orang ini pasti sedang dalam masalah. Ya, itu aku. Surya berujar, Pak Gregory, apa yang membawamu ke sini? Gregory mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut, lalu bertanya balik, apa Pak Surya enggak tahu? Tahu apa? Masalah pertarungan para ahli. Apa kamu sedang membicarakan tentang rencana grup Greenergy untuk merekrut kultifator? Benar, mungkin Pak Surya belum terlalu mengerti, jadi izinkan aku untuk menjelaskannya secara singkat. Gregory menjelaskan apa yang dia ketahui. Ternyata selama tiga hari terakhir ini, Dewa Pedang Negara Nyon sudah menantang para ahli dari tujuh negara lainnya. Hanya dalam waktu tiga hari, Dewa Pedang sudah berhasil membunuh sembilan orang. Awalnya, masing-masing dari tujuh negara mengirimkan dua orang ahli, total ada empat belas orang. Ditambah dengan Surya, total mereka menjadi lima belas orang. Sekarang, setelah kematian Baret dan sembilan orang yang dibunuh oleh Dewa Pedang, dari lima belas orang tersebut, sudah sepuluh orang yang tewas, hanya menyisakan lima orang. Kemarin malam, guru Gregory yang bernama George, juga dibunuh oleh Dewa Pedang. Gregory sedang tidak berada di tempat pada saat itu, sehingga dia bisa lolos dari maut. Gregory mengetahui bahwa murid Dewa Pedang, Baret, tewas di tangan Surya. Oleh karena itu, dia, menganggap bahwa Surya memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Pedang. Jadi dia datang untuk mencari bantuan. Tugas pengintaian yang menyedihkan ini, apakah sebenarnya kita sekutu atau musuh? Gregory berkata dengan mata memerah, ini adalah perangkap yang disiapkan oleh grup Grinergy. Kenapa semua orang mematuhi perintah mereka? Misi sialan ini, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku mau kembali ke Hesos. Makin banyak Gregory berbicara, makin terpancing emosinya. Desmond menyela dengan nada dingin, Gregory, gurumu sudah mati. Apa kamu nggak bisa terus bertarung? Sekarang, kamu malah melarikan diri ke sini. Apa kamu mau jadi pengecut? Apa? Gregory mengangkat bahunya dengan putus asa sambil berkata, guruku sudah dibunuh oleh Dewa Pedang, sementara kekuatan guruku lebih tinggi dariku. Pada saat seperti ini, kalau kamu memintaku untuk bertarung melawan Dewa Pedang, bukankah itu sama saja dengan memintaku untuk mati? Bab 1818. Saat ini, Tina yang melihat ekspresi malu dan takut Gregory, tidak bisa menahan tawanya. Gregory menatap Tina sambil bertanya, kenapa? Apa kata-kataku lucu? Tina menggelengkan kepala, lalu berkata, maaf, aku nggak bermaksud menertawakanmu. Sebaliknya, aku sangat menghormati pendapatmu. Desmond membalas, kalau aku jadi kamu, aku akan bertarung. Oh, nggak. Gregory menggelengkan kepalanya, lalu berujar, itu kamu, bukan aku. Oh ya, Pak Surya, aku datang ke sini untuk memohon padamu, berharap kamu bisa membantuku. Aku sudah memesan tiket penerbangan untuk kembali ke Hesos besok. Aku akan kembali pagi-pagi sekali. Bisakah kamu mengizinkanku tinggal di sini malam ini? Aku benar-benar nggak mau mati. Ya, nggak masalah. Kamu boleh tinggal di sini. Sebagian besar tubuhku sudah pulih. Kalau Dewa Pedang itu datang, aku akan menanganinya sendiri. Surya bangkit dari tempat tidur, menggerakkan tangan dan kaki di hadapan Gregory. Sebenarnya, Surya sangat memahami perasaan Gregory. Meskipun Gregory juga seorang kultifator, karena gurunya pun tidak bisa mengalahkan Dewa Pedang, untuk apa dia harus mengorbankan hidupnya dengan sia-sia. Ada pepatah di Aerovia yang mengatakan bahwa orang yang tahu saat yang tepat adalah seorang jenius. Dalam hal ini, Gregory tidak melakukan kesalahan. Terlebih lagi, tidak mudah untuk seseorang bisa menjadi kultifator yang mencapai tingkat suci tahap puncak. Hari ini Gregory mungkin kabur, tapi 10 tahun lagi, siapa yang tahu sejauh mana tingkat kekuatannya berkembang. Desmond berujar, Pak Surya, aku khawatir Dewa Pedang ini akan sulit dihadapi. Kalau dia datang, aku akan membantumu menyingkirkannya. Tidak perlu, karena tubuhku sudah pulih, biarkan aku yang bertarung melawannya. Surya tahu bahwa Dewa Pedang pasti akan datang untuknya. Dewa Pedang pasti akan meminta pertanggung jawabannya atas kematian Barret. Namun, Barret sendiri yang memulai pertarungan, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Setelah Gregory mengobrol sebentar dengan semua orang, dia merasa kalau semua orang di sini menerimanya dengan baik. Jadi Gregory menunjukkan kekuatannya pada semuanya. Gregory adalah seorang kultifator energi spiritual tipe bumi. Dengan raungan keras, energi spiritual tipe bumi di tubuhnya melonjak. Seketika, semua orang melihat tubuhnya yang penuh otot membesar dengan cepat. Gregory adalah seorang pria jangkung dengan tinggi 180 cm. Sekarang, setelah energi spiritual buminya meledak, otot serta tulangnya tampak membesar, membuatnya mencapai tinggi sekitar 3 meter dalam sekejap mata. Ketika dia mengepalkan tangan, tinjunya bahkan seperti batu besar. Surya memandang Gregory sambil tampak berpikir. Surya adalah seorang kultifator energi spiritual dua elemen, yaitu petir dan bumi. Kekuatan spiritual elemen bumi milik. Gregory sudah memberi Surya pencerahan besar. Jika energi spiritual bumi bisa membentuk tembok bumi sebagai bentuk pertahanan eksternal, apakah dia juga bisa membentuk pertahanan elemen bumi di dalam tubuh? Sore harinya, setelah makan malam, Surya mengundang Gregory untuk datang ke atap. Atas permintaan Surya, Gregory sekali lagi menggunakan energi spiritual bumi miliknya, lalu berubah menjadi manusia setinggi 3 meter. Kemudian, dengan satu pukulan dia menghancurkan sebuah batu besar yang telah disiapkan di samping. Pak Gregory, bisakah kamu memberitahuku kenapa energi spiritual bumi milikmu bisa membuat otot bahkan tulang di tubuhmu jadi bertumbuh? Bisakah kamu memberitahuku tentang hal ini? Tentu saja bisa. Kamu adalah penyelamatku. Meskipun ini adalah rahasia yang diajarkan padaku oleh guruku, George, tapi sekarang karena guruku sudah tiada, aku nggak harus mematuhi aturan ini. Energi spiritual bumi itu sangat kuat. Cukup dengan memanfaatkan batasan fisik tubuh, lalu menggunakan energi spiritual bumi sebagai bantuan, tubuh akan bertumbuh menjadi sangat kuat. Ini mirip dengan saat kita mengerahkan kekuatan dengan mengepalkan tangan. Prinsip yang dipakai sama. Setelah mendengarkan jawaban Gregory, Surya berpikir sejenak, lalu berujar, Pak Gregory, apakah ini yang kamu maksud? Begitu selesai berbicara, tubuh Surya mulai membesar dengan cepat. Dalam sekejap, dia sudah berubah menjadi pria besar setinggi 3 meter. Setiap otot di tubuhnya sangat berisi, terlihat sangat kuat. Bab 1819. Ketika Gregory melihat perubahan Surya, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berkata, Pak Surya benar-benar hebat. Pak Surya, kamu sudah menguasai kemampuan guruku. Surya tersenyum simpul sambil melihat ke arah tangan kanannya. Memang benar, dalam wujud raksasa bumi ini, kekuatan pertahanan Surya sudah meningkat pesat. Namun, dalam wujud raksasa ini, kecepatan gerakannya pasti akan berkurang. Ini berarti dia pasti akan kehilangan kendali atas kecepatannya. Jika dia kehilangan kendali atas kecepatan, itu bisa sangat berbahaya jika dia bertemu dengan lawan yang benar-benar kuat. Namun, jika dia bertemu dengan makhluk seperti raksasa kegelapan lagi di masa depan, berubah menjadi bentuk raksasa tentu saja merupakan pilihan yang baik. Surya dan Gregory kembali ke bentuk tubuh semula, mengobrol sebentar, lalu turun kembali ke kamar bersama. Malam harinya, Surya menyilangkan kaki untuk bermeditasi sepanjang malam. Dia mengira Dewa Pedang akan datang menemuinya di bawah gelapnya malam. Keesokan paginya, setelah sarapan Surya mengantar Gregory ke bandara. Ketika mereka melewati sebuah jembatan, Dewa Pedang muncul di atas jembatan dengan mengenakan jubah putih. Dia memegang pedang katana di tangan, sementara rambutnya tampak sudah berwarna putih sepenuhnya. Dia menghalangi jalan Surya dan Gregory. Pas Surya, itu dia. Dia adalah Dewa Pedang. Melihat kemunculan Dewa Pedang lagi, Gregory tampak sangat ketakutan. Surya menenangkannya dengan berkata, Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku tahu bagaimana menghadapinya. Kamu tunggu di dalam mobil saja. Setelah aku menghabisinya, kita bisa pergi ke bandara bersama. Surya turun dari mobil, menutup pintu mobil, lalu mendekati Dewa Pedang. Ketika keduanya hanya berjarak sekitar 10 meter, Dewa Pedang perlahan menatap Surya, matanya memancarkan ketegasan, lalu dia berkata dengan nada dingin, Jadi kamu yang sudah membunuh muridku, Barret. Surya menjawab, Dewa Pedang, tolong jangan lupa kalau tujuan kedatangan kita ke kambar adalah untuk menyelidiki bukti kriminal grup Grinergy. Aku memang membunuh muridmu, Barret, tapi itu semua salahnya sendiri. Dia yang menantangku lebih dulu. Dalam pertarungan para ahli besar ini, kamu juga tahu aku. Nggak punya pilihan. Huh. Dewa Pedang melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, menggenggam gagang pedang dengan tangan kanan, lalu berujar, sepertinya kamu masih belum memahami apa yang paling penting bagi seorang kultifator. Hanya karena kamu nggak mau meningkatkan kekuatanmu sendiri, nggak berarti semua orang sama sepertimu. Pada saat ini, seluruh tubuh Dewa Pedang terbakar dengan api energi spiritual. Dalam sekejap, aura yang kuat melonjak ke langit. Klang. Saat Dewa Pedang menghunuskan pedangnya, cahaya putih melintas. Dalam sekejap, Dewa Pedang menerjang ke arah Surya. Ketika dia berada beberapa meter jauhnya dari Surya, Dewa Pedang melompat untuk menyerang Surya dengan tebasan pedangnya yang tiba-tiba. Sepertinya kamu sama keras kepala dengan muridmu. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke alam baka. Surya mengayunkan tangan kanannya. Pedang petir langsung muncul di tangannya. Kemudian, dia menebas ke arah langit. Boom! Kedua energi pedang itu bertabrakan di udara, lalu segera meledak. Surya terhuyung mundur beberapa langkah, sementara Dewa Pedang langsung terempas. Setelah mendarat di tanah, Dewa Pedang melihat ke arah pakaiannya yang terkoyak oleh energi pedang, menyentuh darah di lukanya, lalu menatap Surya. Tiba-tiba, dia menjadi marah, lalu meraung keras, jadi begitu, kamu adalah seorang pengkhianat rupanya. Bukannya kamu gak mau bergabung dengan grup grinergi. Kalau begitu, dari mana datangnya kekuatan penghancur dalam dirimu? Dasar kamu munafik, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, api energi spiritual di tubuh Dewa Pedang melonjak beberapa kali lipat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang melesat langsung ke langit. Kemudian, tusukan pedang jatuh secara beruntun. Bab 1820 Teknik Pertahanan Bumi Tembok Bumi Surya mengeluarkan raungan keras, memanggil tembok bumi untuk bertahan. Energi pedang meledak di sekitar permukaan jembatan tempat Surya berdiri. Kemudian, jembatan retak berubah menjadi pecahan yang berserakan ke bawah. Pada saat itu, Dewa Pedang turun dengan cepat dari udara sambil mengarahkan pedang katana di tangannya ke arah Surya. Melihat hal ini, Surya segera mengangkat pedang miliknya. Suara dentingan keras terdengar saat dia menghalau serangan Dewa Pedang. Dasar kamu bajingan. Kalau kamu nggak mau bergabung dengan grup Grinergy, kenapa kamu punya aura kekuatan penghancur di tubuhmu? Dasar kamu pembohong, aku akan membunuhmu. Gumpalan energi pedang menyapu wajah Surya. Segera, Dewa Pedang melompat ke udara, meluncur ke tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter jauhnya. Detik berikutnya, dia sudah berubah menjadi cahaya putih yang menyerang Surya lagi. Kemanapun Dewa Pedang melintas, tanah akan retak. Saat ini, mata Surya menjadi hitam pekat. Dia berkata, dengan nada dingin, karena kamu bersih keras untuk mati, matilah. Surya mengangkat tangan untuk mengayunkan pedangnya. Pada saat Dewa Pedang menarik pedangnya, pedang Surya juga menebas. Dalam sekejap, energi pedang hitam langsung menembus cahaya putih, membuat cahaya putih langsung menghilang. Dewa Pedang berdiri di sana, menatap Surya dengan kaget, lalu berkata, kamu. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, suara dentuman terdengar. Dewa Pedang meledak, berubah menjadi serpihan. Pada saat yang sama, aura hitam di mata Surya perlahan memudar. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat ada sedikit aura hitam yang keluar dari sarung tangan kulitnya. Dengan kerutan di dahinya, Surya sepertinya menemukan sesuatu. Boom! Gregory turun dari mobil, berjalan cepat menuju Surya, lalu berujar, Pak Surya, apakahmu baik-baik saja? Serangan pedangmu tadi benar-benar kuat. Aku baik-baik saja. Ayo kembali ke mobil. Surya langsung meminta Gregory, masuk ke dalam mobil. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Gregory bertanya, Pak Surya, jembatan di depan sudah rusak. Bagaimana kalau kita lewat jalan lainnya saja? Nggak perlu. Gregory, duduklah dengan tenang. Pak Surya, kamu. Sebelum Gregory selesai berbicara, Surya sudah menginjak pedal gas, langsung mengendalikan mobilnya untuk bergegas maju. Penunjuk di speedometer berputar dengan cepat, mencapai kecepatan 200 km per jam dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, mobil juga telah mencapai lokasi jembatan yang retak. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut Gregory, mobil langsung terbang, mengambang di udara, sambil roda mobil terus berputar. Kemudian, mobil dengan cepat melintasi jembatan yang rusak bagaikan bentuk parabola, sebelum akhirnya mendarat di sisi lain jembatan. Boom! Surya bukannya mengurangi kecepatan, tapi malah menambah kecepatan untuk melaju pergi. Di bandara, Gregory berjabat tangan dengan Surya, lalu berujar, Pak Surya, terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang mengantarku, aku mungkin sudah mati. Kalau ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Nggak perlu, cepat pergilah, kamu bisa terlambat nanti. Baiklah, selamat tinggal, Pak Surya. Setelah mengantarkan kepergian Gregory, Surya kembali ke kediamannya, lalu naik ke loteng. Surya segera mengunci pintu, lalu menatap sepasang sarung tangan putih di tangannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Surya mengatur emosinya. Detik berikutnya, bola cahaya putih muncul di telapak tangan kirinya, sementara bola hitam yang terbuat dari aura hitam muncul di telapak tangan kanannya. Kekuatan cahaya, bab 1821. Kekuatan penghancur, Surya melihat sarung tangan itu sambil terus berpikir keras. Pada saat ini, Surya tiba-tiba menyadari bahwa sarung tangan ini mungkin lebih dari sekedar sepasang sarung tangan cahaya. Tampaknya sarung tangan ini mampu beralih antara dua kekuatan, kekuatan cahaya dan penghancur. Cahaya bisa menelan kegelapan, sementara kegelapan juga bisa menelan cahaya. Bukankah Sang Suci itu juga berlatih dengan kekuatan, cahaya dan kekuatan penghancur pada saat yang bersamaan? Jika bukan karena Surya memiliki sepasang sarung tangan ini, mungkin dia sudah mati di tangan Sang Suci. Meskipun kekuatan Sang Suci hanya berada di alam Raja Standar, dia melatih kekuatan cahaya dan kekuatan penghancur pada saat bersamaan. Kekuatan penghancur melambangkan kehancuran dan kegelapan, sedangkan kekuatan cahaya melambangkan pertumbuhan dan kebaikan. Dalam pertempuran di jembatan tadi, Dewa Pedang sudah benar-benar membuat marah Surya. Dalam sekejap itu, Surya juga memiliki niat membunuh yang besar. Sensasi dirinya yang dikendalikan oleh kekuatan penghancur masih terpatri jelas dalam ingatan Surya. Pada saat ini, Surya merasa ragu di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus terus menggunakan sarung tangan khusus ini. Bagaimanapun juga, jika kekuatan penghancur di tubuhnya mengendalikan dirinya, Surya takut dia tidak akan bisa mengendalikan diri, lalu membunuh dengan membabi buta. Itu akan menjadi sebuah kesalahan besar. Namun, kekuatan cahaya memiliki kekuatan tekanan yang sangat besar, yang bisa membuatnya tetap rasional. Jika dia dapat mengendalikan kedua, kekuatan yang bertolak belakang ini, kekuatan Surya pasti akan meningkat pesat. Dorongan untuk menguasai dan ketakutan akan kekuatan penghancur membuat Surya terjebak dalam dilema. Namun, saat dia berpikir lebih jauh, situasi saat ini sangatlah istimewa. Grup Grinergy mungkin akan mencoba menyerangnya kapan saja. Dengan sepasang sarung tangan di tangannya ini, peluang Surya untuk bisa bertahan hidup setidaknya akan jadi lebih besar. Tentang apakah dia akan terus menggunakan sepasang sarung tangan ini setelah kembali ke Aerovia, itu adalah hal yang akan dia pertimbangkan lagi nanti. Sebenarnya, arah latihan setiap kultifator akan berbeda, arah persepsi ruang dan dimensi yang dirasakan juga berbeda. Jadi, kultifator yang berbeda bisa menggunakan kekuatan dari dimensi yang berbeda untuk membantu diri mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap kultifator mungkin akan memiliki kekuatan khusus. Namun, kekuatan ini pada akhirnya akan dikendalikan oleh energi spiritual, bahkan untuk medan pun konsepnya akan sama. Namun, kekuatan cahaya dan kekuatan penghancur adalah dua kekuatan yang berdiri secara independen. Surya memikirkan kemungkinan besar bahwa grup Grinergy sedang secara aktif mengembangkan kedua kekuatan ini, jadi hatinya merasa sangat gelisah. Karena kedua kekuatan ini memang sangat kuat. Sama seperti pertarungan hari ini dengan Dewa Pedang. Meskipun kekuatan Surya lebih tinggi dari Dewa Pedang, tanpa bantun dari kekuatan penghancur, pertarungan antara Surya dan Dewa Pedang tidak akan berakhir begitu saja. Dewa Pedang masih memiliki trik yang lebih kuat. Namun, sayangnya dia tidak memiliki kesempatan. Pada saat ini, Weston menelpon. Pak Surya, selamat. Kamu sudah mengalahkan Dewa Pedang, juga berhasil menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi bagi gedung teknologi REN kami. Untuk alasan ini, kami memutuskan untuk memberikanmu 10 dosis reaktan biru dan 1 dosis reaktan oranye. Reaktan oranye punya efek 10 kali lebih besar daripada reaktan biru. Pak Surya, kamu sungguh beruntung. Terima kasih banyak, Pak Weston. Surya dan Weston mengobrol sebentar sebelum akhirnya menutup telepon. Terakhir kali, Surya tidak menggunakan reaktan yang dikirim oleh Weston. Tentu saja dia juga tidak akan menggunakannya kali ini. Baru saja, percakapan Surya dengan Weston hanya untuk mencari tahu tentang para ahli yang dikirim tujuh negara. Surya tidak menduga bahwa dalam tiga hari yang singkat, Dewa Pedang sudah mengalahkan semua ahli dari negara lain kecuali dirinya dan Gregory. Sebenarnya, Surya tahu dengan sangat jelas bahwa tak peduli apakah dia yang membunuh Dewa Pedang ataupun sebaliknya, pada akhirnya grup Grinergy pasti akan senang. Mereka menginginkan orang-orang kuat, orang-orang yang berjuang mati-matian untuk rencana mereka. Kegembiraan yang mereka dapatkan dari itu membuat Surya merasa ironis. Sore harinya, reaktan dikirimkan pada Surya. Surya menyalakan ponselnya, mengambil foto, lalu mengirimkannya ke Nadia. Nadia berkata melalui telepon, Pak Surya, selamat. Kamu sudah menemukan dosis reaktan lain yang mungkin adalah obat-obatan ilegal. Dengan ini, kita akan memiliki lebih banyak bukti tentang kejahatan grup Grinergy. Ya, Surya melanjutkan, sebenarnya aku juga sangat penasaran. Karena grup Grinergy berani melakukan hal seperti itu, mereka harusnya tahu kalau cepat atau lambat rahasia tentang reaktan mereka akan diketahui orang lain, bahkan menjadi barang bukti kejahatan mereka. Tapi meski begitu, kenapa mereka masih berani melakukan ini? Bab 1822. Di telepon, Nadia terdiam beberapa saat sebelum menjawab, Baiklah, Pak Surya. Setelah melakukan pertemuan khusus terkait hal ini, kami yakin kalau masalah ini mungkin merupakan pertunjukan kolaborasi antara vaksi daun merah dan vaksi daun hijau di kambar. Pertunjukan, Surya sedikit mengernyit, merasa semuanya sangat aneh. Namun, yang membuat Surya merasa semakin aneh adalah orang-orang dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural mengadakan pertemuan khusus terkait masalah ini. Setelah dipikir-pikir, semua ini memang mungkin. Bagaimanapun juga, kekuatan di belakang grup Grinergy terlalu kuat. Jangkauan mereka sudah meluas hingga ke berbagai negara lainnya, bahkan negara Hesos pun tidak luput. Jika grup Grinergy berhasil mengembangkan reaktan untuk berbagai suku yang berbeda, pada saatnya nanti, mereka mungkin bisa mengendalikan banyak negara besar, termasuk negara Hesos. Oleh karena itu, langkah proaktif dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural untuk mencegah hal semacam itu terjadi sangatlah wajar. Suara manis Nadia terdengar dari ujung telepon lainnya, ya, Pak Surya. Meskipun kekuatan di kambar sudah lama terbagi menjadi dua, vaksi daun merah dan vaksi daun hijau, hubungan antara kedua vaksi ini sangat dekat. Dengan kata lain, pengembangan obat oleh grup Grinergy kali ini adalah tujuan bersama antara vaksi daun merah dan vaksi daun hijau. Kalau penelitian mereka berhasil, keduanya bisa mengendalikan negara-negara lain, lalu mencari lebih banyak sumber daya yang mereka inginkan dari negara-negara tersebut. Tentu saja, kalau penelitian ini gagal, vaksi daun merah dan vaksi daun hijau akan bertindak seperti musuh. Pada akhirnya, anggota vaksi daun merah akan menyingkirkan grup Grinergy, lalu melukai anggota vaksi daun hijau. Meskipun terlihat seperti itu, pada dasarnya ini adalah pertunjukan kolaborasi antara vaksi daun merah dan vaksi daun hijau, dua vaksi di kambar itu. Setelah mendengarkan kata-kata Nadia, Surya tiba-tiba mengerti. Mulutnya ternganga lebar. Dia tiba-tiba merasa berada dalam kekacauan di negara lain, tapi tidak dapat melarikan diri untuk saat ini. Kedua organisasi sialan ini yang sudah membawaku ke sini. Apa nggak bisa kita membuat mereka menanggung akibatnya? Bukannya masalah ini harus ditangani secara internal oleh kambar. Surya merasa karena pihak lain hanya bermain pertunjukan, akan lebih baik untuk memberi mereka berdua sedikit hukuman. Jadi mereka akan lebih patuh di masa depan. Namun, Nadia berujar, maaf, Pak Surya. Konflik internal di kambar berada di luar jangkauan kami. Jadi tujuan perjalananmu kali ini hanya untuk menyelesaikan masalah dengan grup Grinergy. Sialan. Setelah menutup telepon, Surya merasa seperti dirinya telah ditipu. Bagaimanapun juga, dia sudah datang jauh-jauh dari Aerovia, tapi sesampainya di sini, dia terjebak dalam drama antara dua faksi di kambar. Pada akhirnya, dia masih juga tidak bisa memberi mereka hukuman. Hai, sambil menghela nafas, senyum simpul melintas di bibir Surya. Meskipun kunjungannya ke kambar kali ini tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan ambisi beberapa anggota faksi daun merah dan faksi daun hijau di kambar, setidaknya Surya telah melihat langsung dua jenis kekuatan khusus, yaitu kekuatan cahaya dan penghancur. Di saat yang sama, dia juga mendapatkan sepasang sarung tangan dengan kekuatan cahaya. Intensitas kekuatan cahaya dan penghancur sudah jauh melampaui energi spiritual. Pengalaman semacam ini sangat berharga. Saat membayangkan hal ini, Surya merasa sedikit lebih rileks. Kemudian, dia mengambil telepon genggamnya untuk menelpon Marla. Keesokan harinya, Tina menyetir, membawa Surya pergi ke kota Pasai bersama-sama. Ketika mereka melihat Marla kali ini, wajah Marla sudah kembali bersinar. Di depan pintu gerbang kediaman Albert, Marla tampak tersenyum sembari berkata, Pas Surya, terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa ayahku, nyawaku, juga nyawa Harol. Wanita sangat memperhatikan perubahan kulit mereka. Sejak Surya membantu tiga anggota keluarga Albert menghilangkan sihir jahat sang suci sebelumnya, Marla sangat terkejut saat menemukan bahwa kulitnya semakin membaik setiap harinya, pemulihannya sangat baik. Sementara itu, tubuh Harol juga pulih cukup banyak. Sementara untuk Albert yang berbaring di rumah sakit dengan penyakit serius, awalnya dinyatakan oleh dokter bahwa usianya hanya tersisa beberapa hari saja. Namun, setelah dipulihkan oleh Surya, tubuhnya kembali sehat dengan cepat. Dia sudah keluar dari rumah sakit sejak pagi kemarin, kembali ke rumah untuk beristirahat. Surya dan Marla mengobrol sebentar, sementara beberapa orang sudah menunggu di aula vila. Marla meminta Harol untuk membuka sepuluh lukisan pemandangan yang telah disiapkannya sembari berkata, Pas Surya, sebagai ungkapan terima kasih padamu, Aku sudah membeli sepuluh lukisan pemandangan ini. Sekarang, aku akan memberikannya padamu. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Terima kasih, Bu Marla. Bab 1823 Nggak perlu sungkan, Pas Surya. Marla yang melihat Surya berdiri depan di meja sambil mengamati lukisan pemandangan dengan hati-hati, berjalan ke arah Tina, menatap Tina dengan mata penuh kasih, lalu berkata, Nona Tina, kamu cantik sekali. Wajah Tina tampak memerah saat dia menjawab, Bu Marla, terima kasih atas pujiannya. Marla meraih tangan Tina sembari berujar, Aku sudah tua, tapi aku masih punya banyak pakaian lama yang nggak pernah aku pakai. Aku akan mengajakmu melihatnya. Kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu, bagaimana? Wajah Tina terasa panas saat dia berkata, Apa ini nggak masalah? Marla berkata, Nggak masalah, ikutlah denganku untuk melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, Marla membawa Tina ke atas, masuk ke kamarnya. Marla mengeluarkan beberapa set pakaian cantik, lalu membiarkan Tina mencobanya. Marla berseru, cantik sekali. Pakaian ini seperti disiapkan khusus untukmu. Meski Tina menolaknya, pada akhirnya Marla masih mengemasnya, lalu membawanya keluar bersama Tina. Saat ini, di lantai bawah, Surya sudah mengemas 10 lukisan pemandangan itu. Harold meminta para pelayan di Manor untuk menelpon kantor pos, lalu meminta mereka mengirim seseorang untuk mengambil barangnya. Marla membawa Tina ke hadapan Surya. Surya yang melihat wajah Tina memerah, meraih tangan Tina sambil bertanya, kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Tina menggelengkan kepalanya, berkata dengan malu-malu, nggak apa-apa. Marla berkata dengan mata memerah, kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Oh ya, meski aku memiliki seorang putra, dia selalu sibuk di negara Hesos. Dia hanya pulang sekali setahun. Aku adalah wanita yang menyukai gadis-gadis manis. Tina, kalau kamu bersedia, aku berharap aku bisa menjadi bibimu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anak angkatku, bagaimana? Apakah ini nggak apa-apa? Marla meraih tangan Tina sembari berkata, memangnya kenapa? Apa kamu nggak menyukaiku? Nggak, nggak, bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu setuju. Ya, akhirnya, atas isyarat Surya, Tina mengangguk untuk menyetujui ide Marla. Dia akhirnya menganggap Marla sebagai bibinya. Mereka mengobrol sebentar, sebelum akhirnya Surya berkata, Bu Marla, bisakah kamu memberiku waktu sebentar untuk berbicara? Tentu saja, setelah Marla dan Surya berjalan ke sudut terpencil, Marla bertanya, Pak Surya, apakah kamu punya pertanyaan? Oh, aku hanya ingin bertanya tentang sarung tangan, kulit itu. Dari mana kamu mendapatkan sarung tangan kulit itu? Bisakah kamu menceritakan asal-usulnya? Maksudmu sarung tangan kulit itu? Maafkan aku, sarung tangan kulit itu sebenarnya adalah koleksi ayahku. Aku nggak tahu asal-usulnya. Karena sarung tangan kulit itu mengandung kekuatan cahaya, juga kekuatan cahaya serta kekuatan penghancur merupakan dua kekuatan yang saling berlawanan, jadi Surya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Bab 1824 Bagaimanapun juga, karena grup Greenergy bisa membuat inti kristal api yang berisi kekuatan penghancur, itu membuktikan bahwa grup Greenergy mungkin sudah berhasil mengendalikan kekuatan penghancur, bahkan kekuatan cahaya. Sekarang, sepasang sarung tangan kulit ini adalah keunggulan terbesar yang dimiliki Surya terhadap grup Greenergy. Oleh karena itu, memahami sepasang sarung tangan kulit ini, juga memahami kekuatan cahaya sangatlah penting bagi Surya. Surya berkata, Kalau begitu, bisakah kamu mengizinkan aku untuk bertemu dengan Pak Albert? Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya secara langsung. Ini, Marla tampak ragu-ragu. Meskipun Albert sudah keluar dari rumah sakit, tapi kondisi tubuhnya masih sangat lemah, butuh waktu lama untuk dia bisa pulih. Harold berkata, Bu Marla, Pak Surya adalah penyelamat kita. Bukankah Pak Albert juga selalu ingin bertemu dengan Pak Surya? Saat mendengar hal itu, Marla merasa tergerak. Dia menganggu, lalu berkata, Baiklah kalau begitu. Pak Surya, silakan ikut denganku. Surya mengikuti Marla kebagian dalam Manor. Dalam perjalanan, Surya bertanya, Tentang sang suci itu, Apa kamu tahu asal-usulnya? Aku nggak tahu. Aku juga bertemu dengan Paman Walton setelah ayahku jatuh sakit. Dia bilang di keluarganya ada seorang ahli yang bisa membantu ayahku menyembuhkan penyakitnya. Jadi, kami pun berhubungan dengannya. Kami sama sekali nggak mengerti tentang asal-usulnya. Jadi begitu, Sebenarnya asal-usul sang suci itu juga sangat penting bagi Surya. Hanya saja, Walton sudah meninggal. Sekarang tidak ada lagi yang mengetahui asal-usul sang suci itu. Oleh karena itu, Satu-satunya petunjuk sekarang adalah ayah Marla, Albert John. Jika sang suci datang untuk mencari sarung tangan kulit ini, Itu menunjukkan bahwa sarung tangan kulit ini ada kaitannya dengannya. Mungkin Albert mengetahui seluk-beluk masalah ini. Keduanya segera tiba di luar sebuah vila. Marla berkata, Pak Surya, izinkan aku masuk untuk bicara dengan ayahku terlebih dahulu. Oke, nggak masalah. Aku akan menunggu di sini. Setelah Marla naik ke atas, Dia segera kembali turun, Lalu berkata, Pak Surya, ayahku bilang dia ingin bertemu denganmu. Silakan ikut denganku. Baiklah. Surya naik ke atas bersama Marla sampai ke sebuah kamar di lantai dua vila. Kamar ini didekorasi dengan indah. Albert tampak sedang berbaring di tempat tidur, Memperhatikan kedatangan Surya. Kemudian, dia berdiri, bersandar di tempat tidur. Pak Surya, terima kasih banyak. Kamu nggak hanya menyelamatkanku, Tapi kamu juga menyelamatkan keluarga John. Aku benar-benar nggak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Surya berkata, Aku dan Bu Marla sudah membuat kesepakatan, Kamu nggak lagi berhutang apapun padaku. Oh ya, Pak Albert, Aku punya beberapa pertanyaan. Aku harap kamu bisa menjawabnya. Mata Albert tampak merah dan berkaca-kaca. Dia mungkin belum pernah bertemu orang yang baik hati seperti Surya. Dia berkata, Pak Surya, Kalau kamu punya pertanyaan, Tanyakan saja padaku. Selama aku tahu jawabannya, Aku pasti akan memberitahumu semuanya. Surya mengeluarkan sarung tangan kulitnya, Lalu bertanya, Pak Albert, Apa kamu ingat dengan sarung tangan kulit ini? Albert mengambil sarung tangan kulit itu, Memutar-mutarnya berulang kali di tangannya, Lalu mengembalikannya pada Surya sambil berkata, Aku ingat, Ini seharusnya adalah koleksi ayahku. Koleksi ayahmu, Bab 1825. Surya menatap Marla, Kali ini, Marla hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lagi pula, Semua koleksi ini disimpan bersama, Marla tidak tahu mana koleksi, Ayahnya dan mana koleksi kakeknya. Ya, Aku pernah melihat sepasang sarung tangan kulit ini ketika aku masih kecil. Ayahku sangat menyayanginya. Kalau begitu, Apa kamu tahu tentang asal-usulnya? Surya memandang Albert, Berharap mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari Albert. Namun, Albert menggelengkan kepalanya sembari berujar, Nggak. Meskipun ayahku sangat menyayanginya, Aku nggak tahu asal-usulnya. Saat melihat hal ini, Surya merasa sangat kecewa dan tidak berdaya. Dia bangkit berdiri, Lalu berkata, Kalau begitu, Maaf sudah mengganggumu, Pak Albert. Kamu bisa beristirahat dengan baik. Aku akan pergi dulu. Surya bangkit berdiri, Hendak pergi ketika suara Albert terdengar dari belakang, Tunggu sebentar. Apa? Surya berbalik, Memandang Albert, Lalu bertanya, Pak Albert, Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Albert berkata, Bisakah kamu menunjukkan sarung tangan kulit itu lagi? Tentu, Surya menyerahkan sarung tangan kulit itu pada Albert. Kemudian, Setelah mengamatinya dengan cermat, Albert berkata dengan nada serius, Nggak salah, Ini dia. Meskipun ayahku nggak memberitahuku tentang asal-usulnya, Dia pernah mengatakan sebuah kisah mengenai sarung tangan ini padaku. Hanya saja, Itu adalah sebuah cerita dongeng. Apakah Pak Surya ingin mendengar ceritanya? Dongeng, Tanya Surya dengan ragu, Ya, Karena cerita ini tentang dunia lain, Jadi menurutku ini hanya sebuah dongeng. Tapi karena Pak Surya sepertinya sangat peduli dengan sarung tangan kulit ini, Jadi menurutku mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu dari dongeng ini. Sebuah kilatan melintas di mata Surya saat dia berkata, Pak Albert benar, Aku sangat tertarik dengan sarung tangan ini. Kalau kamu bersedia, Aku harap kamu bisa menceritakan dongeng ini secara detail. Ayahku bilang kalau di dunia lain, Ada dua kekuatan ajaib. Satu mewakili cahaya yang disebut kekuatan cahaya, Sementara yang satu mewakili kegelapan yang disebut kekuatan penghancur. Di dunia itu, Pertarungan antara cahaya dan kegelapan nggak pernah berhenti. Kemudian, Muncul seorang penguasa kegelapan. Dunia cahaya memilih tujuh prajurit cahaya, Lalu memberi mereka tujuh set baju besi cahaya. Ketujuh prajurit cahaya itu bertempur bersama melawan penguasa kegelapan. Pada akhirnya, Enam prajurit cahaya tewas dalam pertarungan. Satu-satunya prajurit cahaya yang tersisa dibawa ke dunia lain saat bertarung dengan penguasa kegelapan. Akhirnya, Prajurit cahaya dan penguasa kegelapan sama-sama tewas, Hanya meninggalkan baju besi yang terbuang di dunia lain. Konon katanya, Selama kamu bisa mengumpulkan satu set baju besi ini, Kamu bisa mendapatkan kekuatan cahaya. Sepasang sarung tangan kulit ini adalah bagian dari baju besi cahaya. Puff! Setelah mendengar cerita ini, Marla tidak bisa menahan tawanya. Albert yang merasa agak marah langsung menyalahkannya, Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu nggak pernah mendengarkan cerita dongeng ini ketika kamu masih kecil? Marla membalas sambil tersenyum, Nggak. Ayah, Aku nggak bermaksud mengejekmu. Aku hanya menganggap dongeng ini sangat menarik. Dunia lain, Apa ada dunia lain di dunia ini? Meski Marla menganggap cerita ini lucu, Tapi menurut Surya, Apa yang diceritakan dalam dongeng ini mungkin saja benar-benar terjadi. Bagi manusia biasa, Mungkin sulit untuk mereka bisa memahami hal-hal pada tingkatan ini. Namun, Bukan tidak mungkin seorang kultifator bisa memasuki dimensi lain. Ruang penyimpan Surya adalah dimensi lain. Beberapa orang ahli tingkat suci meminjam kekuatan alam ketika mereka membuka medan untuk membuka pintu ke dimensi yang lain. Bab 1826. Jika apa yang dikatakan Albert adalah yang sebenarnya, Berarti selain sepasang sarung tangan kulit ini, Ada bagian dari baju besi lainnya di dunia ini. Selama Surya bisa mengumpulkan semua bagian baju besi ini, Dia bisa membuat satu set baju besi. Sementara untuk prajurit cahaya dan penguasa kegelapan, Karena dunia ini tidak dihancurkan oleh mereka, Itu membuktikan bahwa ketika mereka datang ke dunia ini, Mereka mungkin telah mencapai batasan tubuh mereka. Atau prajurit cahaya dan penguasa kegelapan saling membunuh. Tunggu sebentar. Dalam sekejap, Sebuah pemikiran muncul di benak. Surya. Dia mengingat inti kristal api yang mengandung kekuatan penghancur dalam tubuh pembunuh dari grup Grinergy. Saat memikirkan ini, Pupil Surya tiba-tiba menyusut. Dia berpikir dalam hati, Mungkinkah para petinggi dari grup Grinergy adalah penguasa kegelapan dari dunia lain? Jika asumsi ini benar, Tindakan grup Grinergy juga dapat dijelaskan secara masuk akal. Bagaimanapun juga, Kekuatan penghancur tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Hanya orang kuat yang dapat memberikan kekuatan penghancur, Menyatukannya dengan inti kristal api. Selain penguasa kegelapan, Surya tidak bisa memikirkan orang lain. Kekuatan penghancur dan kekuatan cahaya berbeda dari energi spiritual di dalam tubuh seorang kultifator. Bahkan Surya sudah mencoba untuk mengubah energi spiritualnya menjadi kekuatan penghancur atau kekuatan cahaya, Tapi dia tidak berhasil. Dua jenis kekuatan khusus ini tampaknya tidak dapat diubah oleh kekuatan apapun di dunia ini. Awalnya, Surya juga menduga kalau mungkin ada seorang kultifator di dunia ini yang membuka pintu ke dunia lain melalui latihannya. Kemudian, Dia akhirnya mendapatkan dua kekuatan ini dari sana. Namun, Dua kekuatan ini terlalu kuat. Seorang kultifator hanya bisa membuka ruang dengan aturan yang lebih rendah dari energi spiritual mereka. Ini adalah hal yang sangat realistis. Kecuali ada seorang kultifator yang mencapai puncak energi spiritualnya, Mustahil baginya membuka pintu ke dunia itu. Dengan demikian, Perkataan Albert menjadi penjelasan terbaik. Penjelasan ini adalah, Bukanlah kultifator di dunia Surya yang membuka pintu ke dunia lain melalui ruang medan, Tapi seorang ahli dari dunia lain membuka pintu ke dunia Surya melalui latihannya. Tidak hanya itu, Kedua ahli tersebut bahkan datang ke dunia ini. Jika prajurit cahaya itu tidak mati, Mungkin dia sudah lama datang ke sini untuk mencari sepasang sarung tangan kulit ini. Hal ini menunjukkan bahwa dia pasti sudah mati, Tapi penguasa kegelapan belum mati. Jika tidak, Tidak akan ada yang memiliki kemampuan untuk membuat inti kristal api yang menyimpan kekuatan penghancur. Mungkinkah penguasa kegelapan tinggal di sini untuk mengendalikan dunia ini? Saat membayangkan ini, Surya merasa hawa dingin menjalar di belakangnya. Namun, Tiba-tiba Surya teringat pada Sang Suci. Sang Suci itu juga bisa mengendalikan, Kekuatan Cahaya. Jika prajurit cahaya sudah mati, Bagaimana mungkin Sang Suci bisa mengendalikan kekuatan cahaya? Namun, Jika dia adalah prajurit cahaya, Untuk apa dia masih melatih energi spiritual ketika dia bisa menggunakan kekuatan cahaya? Ini sama sekali tidak diperlukan. Selain itu, Kekuatan cahaya jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Jika lawan benar-benar prajurit cahaya, Mungkin Surya juga tidak akan bisa mengalahkannya. Mungkinkah dia adalah keturunan dari prajurit cahaya? Jika dia adalah keturunannya, Kenapa dia menggunakan mantra jahat pada orang lain? Dalam perjalanan pulang, Pikiran Surya kacau balau. Ada terlalu banyak pertanyaan di benaknya, Tapi dia tidak dapat menemukan jawaban yang masuk akal untuk saat ini. Namun, Setidaknya ada satu hal yang sangat diyakini Surya, Yaitu para prajurit cahaya dan penguasa kegelapan dari dunia lain memang sudah datang ke dunia ini. Sebenarnya, Ada berbagai macam rahasia yang tersembunyi di mana-mana di dunia ini. Tanda naga di punggung Surya adalah salah satu rahasia itu. Namun, Sebagian besar rahasia itu adalah pemberian yang diperoleh oleh kultifator yang membuka ruang lain. Setidaknya, Sebelumnya belum pernah ada orang yang datang dari ruang lain ke ruang ini. Setelah memikirkan semua hal ini, Surya menarik napas dalam-dalam. Setelah kembali ke Edmilton, Surya segera menghubungi Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural, Lalu memberi tahu Nadia. Berita yang diterimanya sesegera mungkin. Kemudian, Nadia melaporkan masalah tersebut pada para pimpinan tinggi Aerovia. Bab 1827. Nadia segera mendapat tanggapan, Lalu menjelaskan melalui telepon, Pak Surya, Petunjuk yang kamu berikan sudah menarik perhatian pimpinan tinggi Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Saat ini, Mereka sedang melakukan penilaian ulang terhadap potensi ancaman dari grup Grinergy. Kalau ancaman mencapai level A, Akan muncul tugas khusus. Tapi, setidaknya untuk saat ini nggak akan ada tugas. Surya membalas, Apa yang diinginkan Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural? Nadia menjawab, Saran yang diberikan oleh Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural sekarang adalah berharap Pak Surya akan terus menyelidiki masalah grup Grinergy sambil melindungi keselamatannya sendiri. Setelah menutup telepon, Surya mengambil nafas dalam-dalam. Fakta bahwa Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural begitu acuh-ta'acuh terhadap situasi yang serius ini membuatnya merasa agak aneh. Namun, Saat dia berpikir lagi, Dalam 10 tahun terakhir ini, Ada banyak kultifator yang menggunakan berbagai macam pengorbanan untuk menggunakan kekuatan dari dimensi lain. Kekuatan Cahaya dan Kekuatan Penghancur kali ini mungkin dianggap sebagai kekuatan biasa yang tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Namun, Surya merasa hatinya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun juga, Pihak lawan berusaha menciptakan lebih banyak pembunuh dengan menggunakan kekuatan penghancur yang disatukan dengan inti kristal api. Jika penguasa kegelapan dari dimensi lain itu adalah pemimpin tinggi grup Greenergy, Rencananya tidak diragukan lagi adalah untuk menguasai dunia ini. Surya yakin bahwa Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural belum menyadari seberapa kuatnya kekuatan cahaya dan penghancur. Kedua kekuatan ini jauh lebih kuat dari energi spiritual. Jika tidak, mereka tidak akan setenang ini. Namun, meskipun Surya mengetahui beberapa rahasia, bagaimanapun juga Surya hanyalah satu orang. Selain itu, lawannya sangatlah kuat. Akan sangat sulit baginya untuk melakukan sesuatu. Sore itu, Sakira mengajak Surya untuk berbicara di atap. Di atap, Sakira berkata, Kamu sudah memikirkan semuanya dengan baik. Kalau kamu bisa menyelesaikan misi dan kembali ke Aerovia, Tina setidaknya akan memiliki seorang bibi di kambar yang bisa membantunya. Surya membalas, Aku nggak minta banyak hal. Aku hanya berharap pasangan ibu dan anak ini bisa menghabiskan hidup mereka dengan damai. Apa kamu bahkan nggak mau aku mewujudkan permintaan ini? Sejak mengetahui bahwa Sakira adalah orang dari vaksi daun merah, perasaan Surya terhadap Sakira tidak lagi sekuat dulu. Sakira menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Sebenarnya, aku hanya ingin memberitahumu kalau kita bukan musuh. Kamu tahu, terakhir kali saat aku diculik oleh grup Grinergy, kalau bukan kamu yang turun tangan, aku nggak akan bisa bertahan sampai sekarang. Huh, jadi apa yang kamu dapatkan dengan bergabung dengan vaksi daun merah? Surya merasa konyol dengan keputusan Sakira untuk bergabung dengan vaksi daun merah. Lagi pula, vaksi daun merah tidak akan membantu Sakira. Sebaliknya, Sakira hanya akan memberikan layanan gratis untuk vaksi daun merah. Aku punya rencanaku sendiri. Selain itu, kalau aku nggak bergabung dengan vaksi daun merah, nggak akan ada yang bisa melindungi Tina untukmu setelah kamu meninggalkan kambar. Apa kamu sedang bernegosiasi denganku? Bisa dibilang begitu. Sebenarnya aku hanya punya satu permintaan untukmu. Aku berharap bisa berteman denganmu selamanya. Kapanpun, dimanapun, kita akan selalu menjadi teman. Sebagai gantinya, aku berjanji akan melindungi keselamatan Tina dan ibunya. Surya meminum soda, lalu bertanya, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Kenapa kamu mengajukan permintaan seperti itu? Bab 1828 Sakira menatap matahari, lalu berkata sambil tersenyum, mungkin aku sudah terlalu lama berada di balik topeng. Aku butuh seorang teman. Apakah kamu bisa memahami kesepian yang ada di hatiku ini? Surya menatap Sakira selama beberapa saat. Meskipun Surya tidak tahu apa tujuan Sakira, pengalamannya di korps tentara maut memberinya pemahaman yang mendalam. Itu adalah tak peduli apapun yang kamu lakukan di dunia ini, kamu tidak boleh terlalu memercayai orang lain. Beberapa orang yang terikat dalam sebuah organisasi tertentu, mungkin sekarang dia adalah seseorang yang sangat peduli padamu, tapi mungkin tiba-tiba dia akan membunuhmu pada detik berikutnya. Sakira tidak mengungkapkan identitasnya sejak awal, jadi Surya tahu bahwa wanita ini tidak bisa sepenuhnya mengendurkan kewaspadaan pada dirinya. Namun, jika Surya ingin melawan vaksi daun hijau dan vaksi daun merah di kambar, meski dia bisa menang, harga yang harus dia bayar mungkin tidak akan bisa ditanggung, jadi, karena Sakira sudah mengatakan hal ini, Surya juga bersedia memanfaatkan kesempatan ini. Baiklah, Surya berkata, mulai sekarang, Nona Sakira akan menjadi teman Surya selamanya. Tapi, aku juga orang yang punya batasan. Aku yakin Nona Sakira tahu apa batasanku. Aku harap Nona Sakira dengan tulus bersedia menjadi temanku. Oke, aku berjanji padamu. Sakira mengangguk, mengeluarkan kartu nama, melemparkannya pada Surya, lalu berkata, karena kita berteman, ada seseorang yang aku mau untuk kamu bantu singkirkan. Surya menerima kartu nama itu. Saat dia membacanya, di atasnya tertulis, Group Greenergy, Konsultan Senior Jacquez. Bukankah nama Jacquez ini ada di dalam daftar yang ditinggalkan ayah Tina? Surya tahu bahwa Sakira tidak akan membantunya menjaga Tina tanpa alasan. Namun, sekarang dia sudah membangun hubungan. Kerjasama dengan Group Greenergy, jadi Surya tidak mengerti apa yang dimaksud Sakira dengan memintanya untuk menyingkirkan Jacquez. Nona Sakira, Jacquez adalah orang Group Greenergy. Apa kamu yakin ingin aku melakukan ini? Sakira berkata, Benar, orang ini seharusnya mati lima tahun yang lalu, tapi ada seseorang yang terus melindunginya. Itulah sebabnya dia masih hidup sampai sekarang. Tapi, kedatangan ahli dari tujuh negara untuk menyelidiki di kambar sudah membuat pimpinan vaksi daun merah marah. Jadi Jacquez ini harus mati. Tentu saja, sebagai imbalannya, aku bisa menjamin kalau Tina nggak akan ditindas lagi di kambar. Surya menarik nafas dalam-dalam. Saat mengetahui bahwa dengan identitas Tina, dia bisa menjaga hidupnya tetap aman di bawah pengawasan vaksi daun hijau dan vaksi daun merah, ini tidak diragukan lagi merupakan alat tawar-menawar yang sangat menarik. Baiklah, aku setuju. Tapi aku mau tahu apakah Nona Tina bisa memberiku beberapa informasi tentang Jacquez. Kamu pasti tahu jenis informasi seperti apa yang aku inginkan. Oke, dengar baik-baik. Jacquez ini adalah satu-satunya orang yang selamat setelah menggunakan reaktan generasi pertama. Sekarang, dia adalah yang terkuat di antara pembunuh kelas A dari grup Greenergy. Oh ya, Jacquez punya teman baik bernama Demon. Orang ini juga sangat kuat. Aku harap kamu nggak memprovokasi Demon saat berhadapan dengan Jacquez. Kalau nggak, semuanya akan jadi merepotkan. Aku mengerti. Surya mengangguk, lalu berujar, beri aku tiga hari. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Baiklah, kita sepakat. Melihat Sakira meninggalkan atap, Surya mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Elsa, lalu berkata, Elsa, tolong segera cari informasi tentang Arteli, pembunuh kelas B dari grup Greenergy. Baik, Pak, Informasi tentang Arteli akan aku kirim ke ponselmu dalam waktu satu menit. Bab 1829 Setelah menutup telepon, Surya menatap matahari. Sudah ada rencana yang terpikirkan. Untuk memastikan Tina dan ibunya dapat hidup tenang di kambar, Surya harus menjalin kerjasama dengan Sakira. Namun, jika dia terus mematuhi perintah Sakira, Sakira pasti akan menggunakan Tiana dan ibunya sebagai tekanan untuk mengendalikan Surya, lalu memanfaatkannya kapan saja dia mau. Oleh karena itu, Surya perlu melakukan sesuatu untuk membuat Sakira menyadari kekuatannya. Jadi wanita itu akan sadar bahwa hubungan mereka hanyalah kerjasama, bukan atasan dan bawahan, tak ada pula yang namanya ancaman. Arteli ini adalah pembunuh kelas B dari grup Greenergy. Orang ini terkenal dengan kekejamannya. Puluhan orang tanpa dosa sudah tewas di tangannya karena kecelakaan saat menjalankan tugas. Nama kode Arteli adalah Si Iblis. Karena dia melakukan tugasnya tanpa etika dan moral, menyingkirkannya tentu saja akan membuat banyak orang bahagia. Sebenarnya, Surya tidak ingin menghadapi anak yatim piatu seperti Desmond yang terpaksa menjadi pembunuh karena kondisi tertentu. Namun, Desmond berbeda dari yang lain. Dia bertindak dengan sangat bijaksana. Sementara Arteli, dia adalah kebalikannya. Dia suka membunuh secara membabi buta. Oleh karena itu, Surya siap untuk membuat dia sebagai peringatan bagi yang lain. Surya yakin bahwa ini adalah keputusan yang baik bagi dirinya dan masyarakat kambar. Di tengah malam, Surya mengubah penampilannya menjadi aksa, lalu langsung pergi ke sebuah bar bawah tanah di daerah timur Edmilton. Pada saat itu, jalanan tampak sudah sepi. Namun, di dalam bar bawah tanah ini masih tampak bising, penuh dengan keramaian. Surya memberi tip kepada pelayan, lalu langsung masuk ke ruang privat tempat Arteli berada. Ketika dia membuka pintu, di dalamnya tampak sedang ada pesta. Pria dan wanita saling bersorak keras, serta ada banyak uang di atas meja. Tidak ada yang memperhatikan kemunculan Surya. Bagaimanapun juga, ini adalah ruang privat Arteli orang biasa tidak akan ada yang berani masuk ke sini sembarangan. Aura energi spiritual yang kuat keluar dari tubuh Surya, lalu sosoknya langsung melewati kerumunan, berdiri di hadapan Arteli. Pada saat itu, Arteli sudah merasakan energi spiritual yang kuat dari Surya. Sayangnya, dia belum sempat melakukan apapun ketika Surya sudah menangkap pakaiannya. Detik berikutnya, Surya langsung mengangkat tubuh Arteli, lalu membantingnya dengan keras di atas meja. Boom! Keempat kaki meja tidak dapat menahan tekanan, langsung roboh ke tanah. Pada saat ini, semua orang yang tadinya sedang menari dengan gembira tampak tercengang. Mereka menatap Surya dengan terkejut. Saat ini, Surya yang sudah berubah menjadi aksa, menunjukkan ekspresi dingin, lalu perlahan-lahan mengucapkan beberapa patah kata, kalau nggak mau mati, segera keluar. Semua orang ini langsung meninggalkan ruang privat satu demi satu seperti kelinci yang ketakutan. Dalam sekejap, hanya tersisa Surya dan Arteli saja di ruang privat itu. Arteli yang berbaring di atas tumpukan uang, menatap Surya, lalu berujar, Aksa, aku tahu tentang dirimu. Pemimpin korps tentara maut, heh, nggak peduli apapun alasannya kamu mencariku, aku akan memberitahumu. Sekarang aku adalah bagian dari grup Grinergy. Kalau kamu berani menyerangku, kematianmu pasti akan sangat mengerikan. Terima kasih atas peringatanmu. Sebagai lawan, aku bisa memberimu satu kesempatan untuk menyerang, tapi hanya sekali. Kamu, Arteli memandang Surya dengan terkejut. Dia tidak bisa memikirkan kapan dirinya sudah menyinggung Aksa. Sekarang, Aksa bahkan datang untuk membalas dendam padanya. Arteli bangkit dari tanah, memancarkan api energi spiritual serta kekuatan penghancur di sekujur tubuhnya. Segera, energi spiritual dan kekuatan penghancuran di tubuh Arteli berkumpul di tinju kanannya. Di saat yang sama, Surya juga mengepalkan tangan, kanannya, membuat kekuatan penghancur berkumpul di sana. Sejak kejadian terakhir di mana tanda naga di punggungnya menyerap kekuatan cahaya dan penghancuran dari Sang Suci, kedua kekuatan ini sudah disimpan di dalam tubuh Surya bersambung ke Bab 1830. Terima kasih.